Sudah Sambil menunggu yang beberapa teman kalian memikirkan pertanyaannya Ada yang masih ngetik ya Saya mau minta ditemenin salah satu dari kalian ya Buat memandu menjawab satu persatu pertanyaan kalian Saya minta Mike Moore, tolong dibuka ya mail Halo Mili Ya Meetnya dibuka ya Kalau saya ngajak ngobrol kamu ya Biar tidak sepi ya meetnya ya Mili Kita membahas dari mana Mili? Dari sini ya, dari pojok atas ini ya Oke Ini punya siapa nih Mili? Noel ya? Iya Eh sebentar, Noelnya ada dua ya Mil? Noelnya kan ada dua nih Ini yang, oh ini yang Gara ya Mil ya? Ini yang milik Gara ya? Iya Bu, iya Iya Mili tolong bacakan pertanyaan Gara Oke Satu dulu ya Maaf, satu dulu Mengapa satu limit harus difaktorkan terlebih dahulu? Nah, satu-satu ya Mil? Nah, saya minta deh Salah satu teman di SOS 3 ini Ada nggak yang Tahu jawabannya dan mau membantu menjawab? Mengapa limit itu harus difaktorkan terlebih dahulu? Yuk Siapa yang mau bantu jawab? Adi, mau bantu nggak? Tahu nggak Adi? Kenapa harus difaktorkan? Belum paham Bu Nggak paham ya? Belum paham ya? Yuk yang paham Daripada Daripada nanti saya tunjuk Ternyata belum paham Yang paham coba Mengapa sih harus difaktorkan terlebih dahulu? Biar lebih sederhana Bu Supaya lebih sederhana Ya, lumayan Terus yang lainnya Agar bisa disubstitusi Bu Agar bisa disubstitusi Ya Kenapa nggak substitusi dari awal aja? Kenapa nggak substitusi aja? Nggak usah difaktorkan gitu Kira-kira kenapa? Ntar hasilnya nggak terdefinisi Bu Karena 0 per 0 Nah, betul Ini siapa? Sebutkan namamu Asep Bu Asep Asep, ya Asep Betul ya Kenapa harus difaktorkan dulu? Karena Ternyata Gara Kalau disubstitusi Ternyata dapetnya bentuk 0 per 0 0 per 0 itu bentuk Tak tentu ya Tidak terdefinisi Jadi Dulu Awal-awalnya Orang menemukan limit itu Setelah substitusi Kok dapet 0 per 0? Nggak yakin dia Kok 0 per 0? Emang ada bentuk 0 per 0? Akhirnya terus dia utakatik rumusnya Di utakatik Ternyata kok bisa difaktorkan Kemudian disederhanakan Setelah disederhanakan Dia substitusi lagi tuh Nilai X yang mendekati Ternyata dapet nilainya Nah Seperti yang Kemarin di Apa? Di Tayangan video ya Kan ada tuh Yang disubstitusi Ketemu 0 per 0 Kemudian Difaktorkan dulu Ternyata dapet nilainya Itu ya Kemudian Saya tampilkan Bentuk grafiknya juga kan Oh iya Ternyata Grafiknya pas Dia mendekati nilai itu Gara yang nomor 1 jelas? Jelas Bu jelas Jelas Yang lainnya jelas juga ya Pokoknya kalau Walaupun ini pertanyaan gara Kalau misalnya nanti dari kalian Ada yang Kok belum puas nih Jawabannya Boleh langsung menambahkan pertanyaan ya Oke sekarang yang Pertanyaan kedua Mil Mili Oke Kenapa limit terlihat Susah Kenapa terlihat susah Ada gak yang mau jawab Kenapa susah Kalau menurut Mili Kenapa susah Emang susah ya Karena Matematika Para matematika bisa juga Biasanya kan Jadi sudah Kayaknya Belibet Belibet gitu ya Aduh udah males mikir Mungkin itu ya Gara ya Kenapa limit terlihat susah Ya karena Disitu cuma rumus-rumus Angka-angka Sebenarnya gak susah sih Nanti kalau kita sudah Proses mengerjakan soal Kalian baru Oh iya Ternyata gak susah kok Itu igara ya Ya gue siap Kemudian Yang ketiga Yang ketiga Mili Bagaimana Cara menyamakan Limit Kiri dan Limit kanan Nah Ada yang mau jawab Bagaimana Menyamakan Cara menyamakan Limit kiri Dan limit kanan Ada yang mau Bantu jawab Sobias Mungkin Pakai grafik Bukan Dilihat di grafik Bisa jadi Ya Dilihat dari Grafiknya Gara ya Atau Bagaimana Cara menyamakan Kita gak bisa Menyamakan Limit kiri Dan limit kanan Itu kan udah Otomatis dari Soalnya Gara Jadi kita tinggal Membuktikan Kita tidak Tidak akan Menyamakan Tetapi kita Membuktikan Menunjukkan Kita Tugasnya nanti Akan mencari Nilai limit Limit fungsi tertentu Nah Suatu limit Itu dikatakan Ada Kita limit kiri Dan limit kanannya Sama Nah kita Apa sih Tugas kita adalah Menunjukkan Bahwa limit kiri Dan limit kanannya Sama Menuju ke Angka tertentu Ya sudah Berarti kita Menyatakan Bahwa limit itu Adalah Misalnya limit Kirinya Dua Limit kanannya Dua Oh ya sudah Berarti limit Fungsi itu Adalah Dua Gitu ya Gara ya Jadi kita Tidak Tidak akan Berusaha Menyamakan Limit kiri Dan limit Kanan Tetapi itu Sudah Mengalir Dari soal Yang diberikan Ya Jadi tugas kita Hanya menghitung Nilai limitnya Saja Gitu gara Ya Ya Oke Oke Gara saya kasih Bintang Empat Ini kalau Saya kasih Bintang Artinya Sudah dijawab Ya Oke Kemudian Yang Dino ya Mili Ya Oke Bagaimana Caranya Untuk mengetahui Bahwa suatu Persamaan Harus Ditakturkan Nah Ini Dino Tadi sudah terjawab Di pertanyaan Gara ya Dino ya Iya Bu Ya Jadi Gimana caranya Kita tahu Dia harus Difaktorkan Kalau disubstitusi Dapat 0 per 0 Gara Dino ya Iya Kalau dapat 0 per 0 Pasti harus Difaktorkan Mili yang kedua Mili Bagaimana Caranya Untuk menentukan Menentukan Arah limit Bagaimana Cara menentukan Arah limit Gak usah Ditentukan Dino Kan itu Nanti Sudah ada Di soal Seperti ini Pertanyaan Sebentar Saya mau cari Tadi Saya lihat Pertanyaan Siapa ya Saya scroll Ke bawah dulu Tadi Saya lihat Siapa ya Tadi Yang X mendekati Empat Tadi Pertanyaan Mana kok Ilang Tadi siapa yang Menanyakan X mendekati Empat Itu Dari mana Saya Saya Itu Bu Tobias Tadi Di atas Itu Mana Oh ini Atas Ini Ini sekalian Dino Ke Tobias Di soal Ini Oh ini Di soal Ini Empat Yang ada Di dalam kurung Diambil Dari X Kurang dari Empat Atau Dari Coba Kita zoom Dulu Soalnya Oh Ini Ini Empat Ini 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 Limit 4X Fungsinya 4X X mendekati 4 Karena Pangkatnya Minus Berarti 4 Didekati Dari Kiri Nah Ini Bacanya Nah Kalau Seperti Ini Artinya Kita Ikuti Soal Ini Soal Sudah Dibuatkan Maka Kita Ikuti Oh Berarti Kita Mengambil Nilai X Yang Kurang dari 4 Karena 4 Didekati Dari Kiri Nah Ini Perhatikan Fungsinya Itu Fungsi Aslinya Kamu upload Juga Di sini Tobias Di bawahnya Bisa Kamu Tambahkan Saya Screenshot Kalau Kalau Enggak Ini Saya Buka Ini Itu Ada Di Modul Apa Di PPT Di Modul Modul Oke Modul Saya Corot Corot Juga Biar Kelihatan Fungsinya Adalah Ini Fungsinya Ini Ya Tuh Nah Perhatikan Fungsinya Adalah Fx Itu Akan Sama Dengan 4x Jika X Kurang Dari 4 Atau Minimal Sama Dengan 4 Kemudian Kita Akan Memakai Fungsinya Fx Jadi 4x Plus 6 Jika X Lebih Besar Dari 4 Nah Sekarang Kita Lihat Kita Akan Menghitung Limit Fungsi Kalau X Mendekati 4 Dari Kiri Karena 4 Didekati Dari Kiri Artinya Yang Ini Kita Ambil Yang X Kurang Dari Maksimal Sama Dengan 4 Berarti Fungsi Yang Kita Pakai 4x Plus 4x Yang Ini 4 Didekati Dari Kiri Kita Memakai Fungsi Yang 4x Maka 4 Ini Substitusi Aja Kesana X Yang Didekati Ini Substitusi Aja Ke X 4x 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 Adalah 16 16 Ini Nilainya Nilai Limitnya Sama Dengan 16 Khusus Untuk X Yang Kurang Dari 4 Atau Maksimal Sama Dengan 4 Kemudian Limit Kanan Nah Ini Namanya Limit Kanan Kalau X Didekati Dari 4 Plus Ini Artinya Limit Kanan Berarti Karena Fungsi FX Akan Menjadi 4x Plus 6 Khusus Untuk X Yang Lebih Besar Dari 4 Berarti Ini Nah Maka Limit Kanannya Ini Kita Memakai Fungsi Yang 4x Plus 6 4 Ini Substitusi Kesana Berarti 4x 4 Ini Ditul 4x 4x Yang Limit 6 Ini Karena Tidak Ada X Berarti Dia Adalah Dia Sendiri Kemudian 16 Ditambah 6 Berarti 22 Nah Perhatikan Limit Kirinya 16 Sedangkan Limit Kanannya Adalah 22 Nah Kasus Seperti Ini Maka Nilai Limitnya Tidak Ada Karena Limit Kiri Dan Kanannya Berbeda Nah Ini Perhatikan Kalau Limit Kiri Berarti Ini Bergerak Dari Sini Nah Ini Ini Fungsinya Nilai Kecil Kemudian Menunjukkan 16 Nilai X Bergerak Dari Sebelah Kiri Semakin Mendekati Angka 4 Disini Nah Seperti Itu Ini Namanya Limit Kiri Kalau Limit Kanan Gimana 4 Didekati Dari Kanan Berarti Arahnya Kesini Kemudian Fungsi Yang Kita Pakai Yang Atas Sini Ikut Ya Nah Seperti Ini Mendekati Angka Ternyata Stopnya Di 22 Ya Kalau Yang Ini Stopnya Di 16 Nah Ini Terputus Disini Karena Terputus Disini Artinya Kalau Istilah Fungsi Ini Discontinue Untuk Khusus Discontinue Pasti Tidak Ada Nilai Untuk X Sama Dengan Yang Didekati Disini Tadi Ini 4 Tadi Untuk X Sama Dengan 4 Dia Discontinue Atau Tidak Punya Limit Tetapi Kalau Saat X-nya 0 Yang Mau Didekati Yang Mau Dicari Limitnya 0 Ini Pasti Ada Limitnya Yaitu 0 Karena Grafik Saat Ada Di 0 Apakah Jelas Tobias Dan Dino Boleh Apa Saya masih Gak Ngerti Kenapa Jadi Substitusinya Jadi 64 Masuk Kedalam Situ Kedalam Yang Ini Ya Ini Kan Yang Bawah Yang Mana Yang Ini Yang Ini X Mendekati 4 Dari Kanan Ini Ya Ini Perhatikan Fungsi FX Akan Berubah Menjadi 4X Plus 16 Untuk X Lebih Besar Dari 4 Nah Ini X Mendekati 4 Dari Kanan Artinya Lebih Besar Dari 4 Misalnya 4,000001 Itu Lebih Besar Dari 4 Maka Substitusinya X Kesini 4X Plus 6 Ini Nah Karena 4X Ada 4X Juga Maka 4nya Masukkan Kesana Ini Beda Sampai Yang Ini Ya Karena Disini 4X Plus 6 Jadi Ada Plus 6 Ada Tambahannya Ya Oke Masih Ada Lagi Yang Mau Bertanya Bu Mau Nanya Ya Boleh Silahkan Misalnya Itu Limiter Beda 16 Sama 22 Jadi Itu Discontinue Betul Discontinue Pasti Tidak ada Limitnya Ini Tidak ada Tidak ada Limit ya Ditulis aja Tidak ada Gue Nanya Itu Arah Grafiknya Kalau yang ke kiri Akan selalu turun Atau enggak sih Bu Tidak selalu Ikuti Grafiknya Contoh ya Misalnya Kita coba Gabar grafik ya Kita mau cari Nilai limitnya Supaya Supaya paham Limit kiri Limit kanan Ini Enggak Beli Sebentar Misalnya kita bikin contoh yang berbeda ya Misalnya Grafiknya Mau apa Misalnya Alito Kamu mintanya Fungsinya apa Fx Sama dengan Ini Terserah kamu Mau fungsi yang seperti ini Juga boleh Alito Fungsi yang bentuknya seperti ini lagi Juga boleh Terserah Misalkan 2x tambah 5 Fx sama dengan Fx Sama 5 Ya Seperti itu ya Nah ini Misalnya Ini Ini saya buat Batasan deh Saya Misalnya ini khusus untuk X X lebih besar X kurang dari X kurang dari berapa minum 1 ya Coba ya Tuh Jadi kalau X nya kurang dari min 1 Ini lihat X nya kurang dari min 1 Maka grafiknya 2x plus 5 tadi ya Nah sekarang Kita limit yang didekati Yang min 1 ini ya Saya Buat ininya dulu Ini misalnya X yang didekati adalah Min 1 Nah ini dari kiri ya Maka fungsinya yang ini Nah fungsinya yang ini Ini pas kebetulan Dari kiri Grafiknya juga naik ya Tapi tidak selalu ya Nah Kemudian menuju Berarti menuju Nenggak ini ya Dimikirnya Tidak berarti ya X Dekati min 1 Sekarang Maka fungsinya yang dari Kanan Ini apa Boleh Hal itu Pak aku Sore ibu Nge-nge-nge-nge Oke Iya bu Sekarang udah jelas Sekarang udah jelas Sudah bu Sudah Sudah Itu kamu Mau bikin Fungsi apa lagi Yang di sebelah Min 1 ini ya Fungsinya Misalnya fungsi kuadrat Boleh hal itu 3x kuadrat Plus 10 bu 3 X kuadrat plus 10 untuk X lebih besar dari min 1 tadi ya lebih besar dari min 1 ya oke, bentar jauh banget berarti bentar jangan plus 10, lebih gedean nih bentar ini misalnya plus bu Azek, coba ya iya bu seperti itu grafiknya berarti saya gambar dulu saat X nya min 1 itu didekati dari min 1 ya didekati dari kanan ya saya ambil dari 2 deh ini mendekati min 1 dari kanan ya maka grafiknya yang dipakai jangan yang ini tetapi grafik yang ini ya ini dari atas warnanya saya ganti biar grafiknya ke sini dia turun ke bawah kemudian naik ke atas nah ini saat dia ke sana mendekati angka 5 tuh naik ke atas ya nah ini artinya discontinue apa continue ini limit kirinya berapa limit kirinya berapa min 1 mili oh min 1 ya eh bukan bukan min 1 kan X min 1 itu X yang didekati nilainya itu berarti ke Y ke akhiran akhiran grafik ini loh 3 itu berarti nah 3 ya ini berarti ini nilainya 3 ini yang 3 ini nah ini nah sekarang limit kanannya saat X mendekati min 1 dari kanan berarti arah ini maka grafik yang kita pakai yang ini ya kan maka grafik yang kita pakai kan kita substitusi ke 3 X kuadrat plus 2 ya X nya ya nah coba min 1 kalian substitusi ke sini min 1 kuadrat min 1 kuadrat itu kan 1 ya 1 dikali 3 berapa 3 ya 5 ya nah ini 5 nilainya tuh nah berarti limit kirinya 3 limit kanannya 5 ya kan karena limit kirinya min 1 eh salah lah karena limit kirinya untuk X sama dengan min 1 itu 3 limit kanannya untuk X mendekati min 1 itu 5 ini artinya limit kiri dan limit kanan berbeda karena nilai limit kiri dan kanannya berbeda artinya limit FX nilai limitnya BIM FX langsung aja FX itu tidak ada untuk X mendekati untuk X mendekati min 1 ya khusus untuk min 1 ya min 1 itu tidak ada disini jawabannya adalah tidak ada udah dijawab C A aja tidak ada jelas bu berarti itu sebenarnya yang kayak gini tuh sama aja kayak nyari y nya gitu ya bu betul betul nilai limit itu limit itu sama dengan nilai fungsi nah kalau saya buka di modul kalian itu ada di mana di mana ya bentar aduh lupa di PPT apa ya bentar saya lupa ya sudah pokoknya kalau artinya apa kalau kita mau mencari nilai limit itu sebenarnya kita menghitung nilai y nya itu berapa gitu ya ketinggian grafik kita ada di mana seperti itu ya jelas ya iya bu oke nah sekarang kita lanjutkan ya tadi di kasih bu ya sama-sama ini berarti di Tobias berarti udah ya ini ya lanjutkan yang mana bu maaf bu sorry bu putus-putus jadi ada kurang kedengaran kayaknya oke sinyalnya udah jelas belum udah 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 yuk yuk milih pertanyaan Dino yang ketiga mil saya masih tidak mengerti itu tadi jawab mas ibu tadi langsung udah dijawab udah udah kejawab ya Dino ya udah ya oke berarti Dino sudah selesai kita ke Noel ya milih ya oke mana pertanyaan satu dulu milih soal limit yang ada akar-akarnya masih kurang ngerti oh ya Noel kalau yang ada akar-akarnya itu pasti nanti akan dikali akar sekawan gitu ya nanti saat kita drilling soal ya oke kita ke yang konsep dulu yang nomor dua milih pertanyaan Noel saya masih kurang ngerti cara ngertiin soal yang ada X pangkat 3 terus ada X pangkat 4 di satu soal maksudnya seperti apa Noel yang seperti apa kayak kayak yang nomor 5 latihan 1 nomor 5 latihan 1 nomor 5 kodul ya saya buka latihan 1 halaman berapa ya 13 13 latihan 1 nomor 5 langkah pertama langkah pertama gimana caranya langkah pertama apa yang dilakukan masukkan dulu satunya disana nilainya berapa 0 ya 0 per 0 ya 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 bu cara memfaktorkannya nanti saya ajarin ya sabar ya bu ya nanti saya akan ajarkan kalian memfaktorkan kalau pangkat 3 pangkat 4 itu gimana caranya tenang aja nanti saya akan mengajarkan itu sabar ya siap berarti Noel sudah ya berarti ya udah udah selesai Noel ya Mili ya sekarang ke pertanyaan bunga Mili silahkan apa artinya limit apa artinya limit bunga kamu sudah baca modul belum udah bu tapi maksud saya itu arti gampang yang gitu loh bu gampangnya itu limit itu sebenarnya apa gini saya kasih contoh nyata ya misalnya gini orang tua kalian itu sewa toko misalnya ya sewa toko di pinggir jalan misalnya pinggir jalan Kemang itu per tahunnya ternyata toko itu harganya adalah biasanya berapa tau gak misalnya setahun itu satu M misalnya misalnya aja ya contohnya ya bunga ya satu tahun itu sewa tokonya di Kemang itu ternyata satu M nah kalau misalnya orang tua bunga itu toko itu ternyata tidak dipakai untuk berjualan hanya dipakai buat apa singgah sementara atau pokoknya tidak toko itu ternyata tidak menghasilkan apapun setiap harinya atau tidak pokoknya tidak menghasilkan uang sepeserpun ya misalnya ya jadi hanya buat ditempatin atau buat singgah saja maka uang satu M itu terasa sangat besar apa enggak gimana Bu saya putus-putus maaf satu M dalam waktu satu tahun dan dia tidak oh putus-putus ya gini halo sudah jelas udah Bu bentar ya sudah jelas ya misalnya tadi orang tua bunga sewa toko di Kemang ya seharga setahun itu satu M misalnya tetapi toko itu tidak ternyata tidak dipakai untuk berjualan atau berdagang gitu ya jadi perharinya itu 0 rupiah yang bisa dihasilkan dari toko itu nah kemudian orang tuanya mili misalnya sewa toko juga di Kemang seharga 2 M ternyata tetapi orang tua mili itu memakai toko itu benar-benar buat berdagang misalnya perhari itu orang tua mili bisa menghasilkan bisa menghasilkan uang sekitar perharinya kira-kira berapa misalnya hampir 50 juta perhari misalnya nah sekarang coba bunga bandingkan biaya per tahunnya yang akan dikeluarkan orang tua bunga dan orang tua mili kira-kira akan ringan yang mana akan lebih ringan yang orang tuanya bunga atau orang tuanya mili yang mili bu soalnya kan berpenghasilan kalau yang saya enggak nah seperti itu arti limit yang paling gampang bunga jadi kenapa 1 M sama 2 M itu kok ternyata kok lebih ringan yang 2 M karena 1 M dibagi 0 itu kan jadi 0 penghasilan ya maka 1 M itu terasa sangat besar tetapi kalau 2 M dibagi dengan yang 50 juta dikali itu kan 50 juta baru penghasilan sehari ya coba kalau dikali dalam waktu setahun penghasilan keluarga mili berapa coba 2 M dibagi yang angka yang akan semakin besar maka itu akan mendekati 0 ya artinya jadi orang tua mili membayar 2 M itu enggak terasa apapun karena penghasilan dia melebihi dari 2 M seperti itu bunga ya artinya limit yang paling dekat dengan kehidupan kita jelas yang lainnya juga jelas ya jelas bu ya jadi limit itu sebenarnya nyata sekali dalam kehidupan kita sehari-hari cuman yang kita pakai adalah konsepnya konsep tentang limit bukan soal-soal latihannya ya kalau soal-soal latihannya itu kan hanya melulu buat drill supaya kalian terampil dalam berhitung gitu ya berarti bisa dilanjutkan ya bunga ya mili silahkan pertanyaan yang berikutnya dari bunga ada ada berapa saja bentuk limit ada berapa saja bentuk limit nah bentuk limit itu cuman ada dua bentuk bunga bentuk X mendekati A sama X mendekati tak terhingga hanya nanti X mendekati tak terhingga ada masih dibagi dua bentuk lagi ya yang tak hingga per tak hingga sama tak hingga men tak hingga itu bunga jadi gak banyak ya oke kemudian yang berikutnya mili ada berapa metode penyelesaian dari limit kalau metodenya itu untuk terutama untuk yang X mendekati A dulu ya X mendekati A itu metodenya cuman ada tiga substitusi pertama yang kedua nah ini saya tampilkan diagram alurnya nah ini terlihat ya diagram alurnya ini fungsi algebar itu nanti kita akan membahas X mendekati A sama X mendekati tak terhingga kalau X mendekati A itu nanti metodenya itu cuman ada tiga nih pertama substitusi substitusi itu harus dilakukan terlebih dulu untuk memastikan nilainya ada atau tidak tidak terhubisi kalau ternyata substitusi kalian dapat bentuk 0 per 0 maka kalian harus faktorkan ini bentuk tak tentu 0 per 0 maka kalian harus memfaktorkan jika enggak ada bentuk akarnya kalau 0 per 0 ada bentuk akar itu berarti yang di kali akar setawan ini ini 0 per 0 tapi bentuk akar ini bentuk akar bentuk akar untuk akar nah seperti itu nah kalau yang tak hingga ini nanti ada dua nih tak hingga per tak hingga sama tak hingga main tak hingga nah ini nanti kali akar sekawan ada juga disini ya karena bentuknya akar ya tapi nanti cepatnya nanti saya akan ajar apa cepatnya supaya kalian tidak terlalu lama dalam mutakatik soal ya yang penting kalian ngerti paham tentang limit gitu apakah jelas bunga jelas bu yang selanjutnya milih masih pertanyaan bunga oke apa maksud dari kontinu dan diskontinu dalam satu fungsi iya bunga tadi dari penjelasan dino dan tobias tadi udah jelas ya udah udah ya kalau diskontinu berarti terputus grafiknya tapi kalau kontinu berarti nyambung kemudian selanjutnya pilih bagaimana cara kita mengetahui di satu soal seperti A harus memakai cara yang mana oke nah ini 6 seperti ini artinya polinom ya ini polinom ini polinom kalau polinom itu berarti substitusi ya bentuk seperti ini pasti substitusi saja kapan kita mau lihat pemfaktoran kalau bentuknya seperti ini pecahan ini seperti ini bisa faktorkan faktor ya pakai pemfaktoran atau dikali akar sekawan kalau bentuknya ada akarnya ya ini faktor nah kalau bentuknya pecahan pasti pasti difaktorkan seperti yang soal nomor ini latihan ini ya seperti nomor ini nih nomor A nomor B nomor 2 ini ya nomor C ini pasti difaktorkan ini pakai pemfaktoran yang ini ini faktor tetapi kalau yang mulai sudah ada bentuk akarnya nah seperti ini ya ini ini pasti pakai pemfaktoran bisa sebenarnya tapi kalau misalnya bu kok bentuknya ada akarnya ya kalian pakai dikali akar sekawan boleh ini yang kali akar ya ini kali akar itu cirinya ya apakah jelas jelas bu oke ini dikali akar ini tulisannya susah banget ya seperti itu ya nah ini kalau ini ini pemfaktoran lagi ya yang ini pemfaktoran seperti yang nomor ini nah seperti itu jelas bentuknya ciri-cirinya ya jelas bu oke berarti Bunga sudah selesai ya Bunga terima kasih bu sama-sama pertanyaan Bunga bagus sekali nih saya kasih bintang lima deh kemudian yang berikutnya ke Adi ya Mili ya yang mana oke Mili ya tanyaan Adi ya Mili ya ya yuk apa rumus dasar yang perlu diketahui agar bisa memahami materi limit yang baru kita pelajari di kelas cara penjelasannya mungkin bu betul Adi bisa dibaca ya nanti itu biasanya yang kapan memakai rumus itu saat saat kita sudah mulai bentuk tak hingga ya bentuk tak hingga mentah hingga itu nanti ada rumusnya di sana tetapi kalau ya masih awal-awal belum ada rumusnya itu Adi ya oke Adi Adi pertanyaanmu lebih mana satu aja ya masih satu nanti boleh nanya lagi dulu oke oke boleh nanti sekarang ke pertanyaan ke saya ganti orang deh sekarang saya minta ditemani sama Dino deh Din gantiin Mili ya sekarang kamu ya Din aku saya ya ya Dino kita ke pertanyaan Kalista ya silahkan Dino dibacain yang pertama apa yang membuat limit suatu fungsi dikatakan tidak terdefinisi apa yang membuat limit tidak terdefinisi Bacarista bisa menjawab pertanyaanmu sendiri enggak dari jawaban saya terhadap apa saya bingung bu maksudnya yang dari contohnya itu kan ada yang tidak terdefinisi itu saya bingung yang akhir-akhirnya gitu bu jadi suatu limit itu dikatakan tidak terdefinisi jika bentuknya 0 per 0 0 per 0 tahinga per tahinga itu tidak terdefinisi nah itu maka harus mencari cara lain untuk menyelesaikan soal itu misalnya kalau 0 per 0 harus difaktorkan atau dikali akar sekawan baru substitusi gitu ya Kalista oke bu oke berarti pertama terjawab ya kemudian yang nomor 2 Dino bagaimana penyelesaian limit fungsi dengan konstanta penyelesaian limit fungsi dengan konstanta nah ini saya mau jelaskan pakai grafik lagi kalau fungsinya konstant gitu ya Kalista ibu saya bingung yang ada di soal itu nomor 1 perhatian soal nomor 1 iya kalau misalnya gini misalnya fungsi konstantnya F Pak Kalista silahkan santai ya F X sama dengan berapa misalnya jangan jauh-jauh dari 0 misalnya aku bayang kayak limit X mendekati 4 K sama dengan K gitu saya bingung iya makanya disini kita mau nyoba pakai grafik misalnya F X sama dengan K kamu pilih angka berapa terserah kamu berapa 4 F X sama dengan 4 nah coba kita lihat grafiknya seperti ini ini limit fungsi grafik fungsi konstant itu seperti ini ya teman-teman ya nah misalnya kamu pengen X yang didekati berapa misalnya limit F X X mendekati 3 misalnya ya kan setahir ya nah kalau X yang didekati 3 kita harus lihat kalau misalnya 3 itu didekati dari sebelah kiri mana polpen saya oh ini 3 dari kiri 3 didekati dari kiri berarti belum 3 ya nah ini maka grafiknya yang mana saya pakai warna ini nah ini grafiknya ini nih dia juga konstant di angka 4 ya nilai Y nya nilai Y nya tetap di 4 ya nggak berubah ya nah sekarang kalau X 3 nya kita dekati dari sebelah kanan nah grafiknya yang mana masih di 4 masih di 4 masih kali saya tuh lihat jadi nilai limitnya itu ini 4 maka nggak ngaruh ya tadi kan FX sama dengan K nih K nya 4 maka untuk limit X yang didekati berapapun dia tetap K sendiri nilai dia sendiri gitu ya jelas ya kalau kita lihat dari ya sama-sama nah kalau kita lihat di itu dimana ya di rumus ya dimana ya ini ya yang ini ya rumus satu ini ya Kak Kalisa ya ibu teorema ini ya betul nggak kenapa limit X mendekati A untuk fungsinya K konstan itu nilainya K sendiri ya sama dengan yang ini tadi nah kalau fungsinya adalah 4 untuk X yang didekati berapapun dia ketinggiannya tetap di 4 jelas ya nah kalau yang misalnya yang teorema kedua tadi FX sama dengan X nah ini ya gambarnya ya kalau kita mendekati X sama dengan 1 misalnya kalau X yang didekati 1 saya ganti warna X yang didekati adalah 1 dari kiri itu grafiknya menuju ke 1 yang ini dari bawah ya menuju 1 dari bawah kalau X yang didekati 1 dari sebelah kanan nah ini 1 didekati dari kanan maka grafiknya juga akan mendekati 1 nah seperti ini jadi nilai limitnya adalah 1 nah ini kan sama dengan yang ini tadi untuk rumus yang kedua ini ya untuk rumus yang kedua nih jika fungsinya adalah X doang untuk limit X mendekati A ya ini X ini diganti sama A kan kalau disini X mendekati 5 ya ini berarti 5 nilai jelas ya Kalista oke kemudian masih ada pertanyaan yang lain punya Kalista Dino sebentar yang ketiga bagaimana penyesaian kalau ada pecahan akar kalau ada pecahan akar pecahan akar tadi sudah terjawab Kalista ya kalau ada akar berarti di kali akar sekawan ya Kalista ya oke Kalista sudah terjawab kemudian ke ASEP ya Dino ya pertanyaan ASEP silahkan yang nomor 1 yang pertama eh yang pertama pada video pembelajaran ini mendekati A pada bentuk FA sama dengan 0 per 0 apa maksud dari titik definisi padahal di situ limit mendekati 1 oke ASEP yang mau dicari adalah nilainya nilai Y nya ya ASEP ya bukan X nya ya kalau X nya sih jelas X nya itu pasti dari soal ya ASEP ya yang kita cari adalah nilainya nilai Y nya ini ya jelas ASEP oke berarti nomor 1 sudah terjawab ya ASEP ya 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 kalau tadi sudah terjawab juga ya oke ya terus yang nomor 2 Dino oke bu ini semua limit pecahan ada 2 garis yang melintang atau kurva namun dalam video pembelajaran hanya garis yang di kanan dan dilihat mengapa maksudnya apa ASEP itu kan bu di setiap saya sih dilihat video pembelajaran itu kalau di limit ada pecahan itu kan di atas itu ada garis kurva itu yang melintang itu pokoknya ada 2 garis gitu nah tapi di setiap video pembelajaran ibu yang saya perhatikan itu cuman dilihat yang di kanannya doang satu doang yang satu lagi enggak diapapain gitu coba yang mana ya itu yang di X mendekati A ya ini tidak terbaca itu yang di Ujebra ya gambar ya gambar grafik iya sebentar sebentar saya cari dulu yang dilihat di Terima kasih. 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 Nanti. 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 Terima kasih. 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 Nanti. terima kasih. terima kasih. ini. terima kasih. 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 terima kasih.